Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube nya aku Uthri Harsha Nah di video kali ini aku bakal nge-review Satu benda yang Aku lihat review nya itu belum ada di youtube Indonesia Dan baru ada Di Korea, Thailand dan segala macam Aku review kali ini yaitu Spot remover kit Ini Bentukannya itu Seperti ini, dia ada 3 bagian Dan semua bahasanya itu Bahasa Korea Yang aku tau tulisannya itu cuman Di spot remover kit nya doang Ini produksinya Tiam Jadi aku belinya itu Di online shop Korea, harganya cuman Rp12.500 aja Itu di Batam Dan yang aku tau dari ini itu cuman Petunjuk pemakaiannya dari gambar ini Pertama kita pake ada nomornya Satu, dua dan tiga Jadi yang aku gunakan sekarang itu cuman Petunjuk seadanya, jadi aku gak tau Detail tentangnya itu Dan aku juga liat youtube Gak ada yang youtube Indonesia nya Jadi aku penasaran banget pengen coba Sebelum kalian menggunakan ini Sebaiknya kalian membersihkan wajah terlebih dahulu Dan aku sebelumnya udah membersihkan wajah Cuman tinggal Ini, ini, sama ini Wajah udah aku bersihkan Kalian bisa liat disini Ini rawat aku Satu, dua Tiga Disini satu Empat Kayaknya itu jerawat yang jelas Dan kita bakalan coba pake ini Langkah pertama itu katanya Bagian ketembat Tapi sebelum itu aku pisahin dulu Nah, dia itu udah ada seket-seket buat motongnya Jadi tinggal langsung dipotong Setiapnya itu udah ada nomor Ini nomor satu Ini nomor dua Nah, ini nomor tiga Jadi yang bakalan pertama kita gunain itu yang ini Yang nomor satunya Ini kayaknya ketembatnya gitu Maaf, karena di video ini suara aku gak jelas Jadi aku ganti suaranya Jadi aku buka yang nomor satu Itu berupa katembat Dan baunya itu alkohol banget Jadi mungkin fungsinya emang untuk membersihkan wajah Atau tempat-tempat yang ada jerawatnya gitu Memang aroma alkoholnya itu kecium banget gitu Jadi aku gosok-gosok gitu Di bagian yang ada jerawatnya Dan hasilnya itu ketempatnya jadi kotor Jadi memang benar-benar untuk membersihkan Setelah bersih semuanya Kita lanjut ke step yang kedua Yaitu Bagian krimnya Di nomor dua Jadi kita buka krimnya itu Cukup ditotol-totol aja Di bagian wajah yang ada jerawatnya Dan totol-totolnya itu sedikit aja gitu Gak perlu banyak-banyak Oke kita lanjut ke step yang ketiga Yaitu Bagian akhirnya Yaitu tempelan Untuk menutupi krim dari krim jerawatnya tadi Disini ada tertulis nomor 3 Dan videonya sorry aku cepetin Karena kepanjangan aku bikinnya Dan suaranya juga gak jelas Jadi tempelannya itu kayak warna bening gitu Sama kayak penutup jerawat sih Yang biasa digunain sebelum menggunakan makeup Tapi aku gak tau ini Bisa gak sih nutupin kayak yang penutup jerawat itu Jadi dia ada 12 isinya Jadi kalaupun jerawat kalian banyak Masih tetap bisa digunain gitu Jadi dicopok satu-satu gitu Bentuknya bulatan Jadi ditutupin tepat di atas krim jerawat Yang kalian pasang tadi Cuman aku masangnya Ngeletek-ngetek terus gitu Jadi gak ada yang kepasang bagus gitu Semuanya itu pada gak rapi Entah aku yang salah pake krimnya Aku juga gak ngerti Tapi aku udah berusaha pakenya Sebenar mungkin gitu Sesuai petunjuk yang aku dapet Yang ala kadarnya itu Kebetulan di bagian pipi Ini kayaknya krimnya ketebalan aku pasang Jadi aku hapus dulu Aku ganti lagi krimnya Aku pasang sedikit Yang kayak totolan aja cukup deh kayaknya Aku ulang lagi stepnya Dari awal Dan aku pasang lagi tempelannya Cuman kayaknya yang di bagian dagu itu Gak bisa nempel Apa karena keringatan atau gimana Tapi udah copot Jadi aku pasang ulang lagi Sekali lagi Dan hasilnya masih tetap sama sih Gak terlalu nempel Dan kayaknya Kalau untuk dipake make up lagi Aku gak tau ini direkomen apa enggak Nanti bakalan kita coba ya Nah ini udah gue diamin beberapa menit Dan jadinya tuh kayak gini Ini masih gak kuat Ini sih kuat sih Yang ini copot setengah Yang ini kuat sih Jadi oke Kita bakalan coba Pake foundation kali ya Soalnya katanya Ini kan udah ditutupin nih Berarti gak masalah lagi dong Sama jerawatnya kan Oke sekarang kita coba Pake foundation Tepat di atas tempelannya itu Apakah bisa terpasang rapi atau enggak Aku pakein aja banyak-banyak Biar lebih ketutupan gitu Tapi hasilnya masih sama sih Masih tetap keliatan Dan aku beli bad mode Untuk pake make upnya Dan kayaknya gak bakalan bisa Ngapain pake make up Kalau nyatanya itu masih nimbul-nimbul Dan orang bakalan ngeliat aneh Oke guys Jadi kesimpulannya Kayaknya yang kit remover ini Memang cocoknya mungkin dipake Waktu mau tidur aja kali ya Kalau untuk dipake foundation lagi Ditimpas sama bedak lagi Itu kayaknya gak bisa deh Soalnya nimbul yang tempelannya ini Nimbul banget Udah tebal banget Gue pake foundation Tetap aja masih kayak gitu gitu Ada perubahannya cin Berarti Yang gue coba mungkin salah kali ya Jadi kalau kalian tau Cara pake yang benernya itu Please banget Comment di bawah Dan kasih tau gue Gimana cara yang bener Atau DM ke Instagram gue Atau gimana Soalnya gue belum nemuin Itu gimana caranya sih Terus gue gak nemuin Beauty Vlogger Indonesia Yang nge-review ini Atau karena ini gak rekomen Untuk di-review kali ya Gue gak jadi ngelanjutin make upnya Karena udah terlanjur bad mood Dikasih foundation pun Tetap nimbul Jadi gak mungkin aku bakalan Pake make up Dengan keadaan seperti ini Jadi cukup sekian dulu videonya Kalau kalian merasa video ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh